Selanjutnya dari Makassar, Sulawesi Selatan, Saudara Pemerintah Kota Makassar kembali menggelar tes swab atau uji usap masal di enam kecamatan. Dalam uji usap masal ini, sebanyak enam orang terkonfirmasi positif COVID-19. Dinas Kesehatan Kota Makassar menargetkan 400 pendaftar yang diutamakan, yakni yang pernah melakukan kontak dengan pasien COVID-19 sebelumnya. Tes swab atau uji usap ini dilakukan di enam kecamatan di Kota Makassar, di kecamatan Biringkanaya sebanyak 185 orang. Dan kecamatan Panakukang ditargetkan mencapai sebanyak 400 orang. Sementara di kecamatan Rapocini diambil spesimen sebanyak 103 orang dan sebanyak enam orang warga terkonfirmasi positif COVID-19. Ini kan yang dua, awalnya itu dari mobil, deteksi mobil. Itu langsung diisolasi, langsung ditindaklanjuti. Kalau tidak salah, dokter Ida yang dua positif di mobil itu langsung masuk isolasi. Di Swiss Bill? Dia, 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 komorbitnya ada. Masuk rumah sakit ya? Rumah sakit. Oh iya. Jadi yang dideteksi pertama di Minasa Upai itu lewat mobil. Ada yang langsung ketahuan kan, jadi ada positif dua, kebetulan usianya di atas 62 orang dengan penyakit komorbit sehingga kita rujuk ke rumah sakit.